Al-Fatihah Yaitu hendaklah Bahwa barang yang diperjual belikan Barang yang diperjual belikan adalah Sampai kepada nisab Jadi sampai kepada nisab Tetapi kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala Bermirsa, roja tipi yang dirahmati Allah Ta'ala Pendengar radiyah roja yang dirahmati Allah Ta'ala Kima Yaitu berupa Penetapan dari harga barang Penetapan dari harga barang Dimana barang yang kita perjual belikan itu Dihargakan Dan tentunya Iman ini dari sini sob Maka Bilfibah Wabidahab Yang pada intinya adalah Emas dan karak Yaitu Diukur dengan emas Dan perak Dalam arti Iman yang dirahmati Allah Ta'ala Nisab Bagi tijaruh ini Tidak lepas dari ukuran emas dan perak Maka kalau kita mengetahui secara umum Bahwa Nisab Wajibnya zakat emas Adalah 85 gram Dan nisab Zakat terat adalah 595 gram Jadi 595 gram Maka Ukuran nisab Adalah apabila Banyaknya Harta yang kita perjual belikan Sebanyak 85 gram Emas Atau sebanyak 596 gram Karena tentunya Ihwati iman Yang dirahmati Allah Ta'ala Para Mirsa Projetif yang dirahmati Allah Ta'ala Hal ini Karena kita kembali Kepada hadis yang telah lalu Karena kita kembali Kepada hadis Bahwasannya Tidak ada zakat Yang kurang dari 5 uqiyah 5 uqiyah Dan telah disebutkan Dalam hadis Yaitu Untuk emas 20 binar Untuk Ferah Yaitu 200 Dirham Ya Om muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala Walaupun di dalam hal ini Memang terjadi perbedaan Para ulama Terjadi perbedaan Para ulama Bahwa Imah Ataupun yang dinamakan Takdir Imah ini Apakah Kepada emas Ataupun kepada Ferah Jadi apakah Kepada emas Ataupun kepada Ferah Maka disini Para ulama Berbeda pendapat Ada yang mengatakan Bahwa dengan emas Ada yang mengatakan Dengan ferah Dan disini tentunya Alasannya berbeda-beda Tetapi Yang paling akrob Dan yang paling memudahkan Pada seluruh sisi Kaum muslimin Ya Dan disini Ditinjau dari beberapa Sisi Maka itu dengan Emas Karena tentunya Ihwatu iman yang dirahmati Allah Ta'ala Yang paling diketahui Harga adalah Harga emas Kemudian yang kedua Lebih Tentunya Rahmat kepada Para muzaki Pada para muzaki Itu para Orang-orang yang menunikan Zakat Tetapi Jika seandainya Orang yang Bertijara Orang yang berniaga Mengambil dengan Apa yang paling Rendah Yaitu dengan Dengan ferah Karena tentunya Apabila tidak sampai Kepada emas Maka dia menghitungnya Dengan ferah Dan tentunya Ketika dia menunikan Zakat Dengan ukuran ferah Maka itu Dikatakan oleh Sebagian para urama Rahmatan lilmastakin Walukkara Sebagai bentuk Rahmat dia Kepada orang-orang fakir Kepada orang-orang miskin Wallahu ta'ala A'lam Selamat menikmati